Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jumpa lagi di channel Eros Dukanti Lokasi yang paling tidak boleh dilewatkan ketika kita berada di Bandungan adalah pasar tradisional Bandungan Seperti apa videonya? Yuk ikuti terus sampai selesai ya Jangan lupa klik tombol like dan subscribe Tulis komentar teman-teman di bawah dan share video ini ke medsos sebanyak-banyaknya Pasar tradisional Bandungan yang sekarang jauh dari kesan kumuh dan bau Tidak perlu khawatir pula ketika datang hujan karena pasar Bandungan menantakan puffing sehingga tidak akan becek atau tergenang Pasar ini sama seperti pasar pada umumnya Pasar Bandungan ini juga menjual berbagai macam jenis dagangan Mulai dari sayur mayur, buah-buahan, makanan khas dan lain-lain Tapi jangan salah ya, ternyata pasar ini telah menjadi ikon tersendiri yang terkenal sebagai pasar yang menjual sayur mayur dan buah-buahan dengan harga yang murah Setelah memasuki lorong pasar dan berjalan beberapa meter, para pendagang di kiri kanan mulai menawarkan dagangannya Kami langsung tertarik ketika ada pendagang yang menawarkan sayur mayur Jenis sayurannya sangat beragam, mulai dari sawi hijau, sawi putih, kol, wortel, kentang, tomat, cabai, buncis, seledri, dan lain-lain Tidak lengkap rasanya jika pergi ke pasar Bandungan tanpa membeli buah tangan khas dari sana Bandungan sangat terkenal dengan buah kelengkengnya Setelah buah kelengkeng di Bandungan seakan tidak kenal musim Setiap waktu kita berkunjung ke sana, pendagang tidak pernah kehabisan buah kelengkeng untuk ditawarkan kepada wisatawan Masih banyak jenis buah lain yang enak dan menarik Yaitu ada sirsat, manggis, buah naga, jeruk batu, dan lain-lain Khas Bandungan yang lain juga ada tahu serasi Bandungan Selain itu, banyak makanan tradisional yang juga dijajakan Yang paling mendominasi adalah wajah hijau dan coklat Gemblong atau jadah yang berwarna putih dan cireng Masing-masing dikemas dalam plastik dengan ukuran yang hampir sama Kecuali cireng dikemas berisi beberapa bulatan agak kecil Ada juga jejenan gorengan, ketuk yang dikemas dalam plastik mica Kita juga bisa menyewa kuda untuk sekedar berjalan-jalan di sekitar tempat tersebut Tempat lain yang sayang tidak sempat kami kunjungi adalah pasar bunga segar yang juga sangat terkenal Sebelum lanjut nontonnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton! Baik teman-teman, kita sudahi dulu jumpa kita kali ini ya Semoga informasinya bermanfaat Jika suka dengan video ini, silahkan share teman-teman Selamat liburan, jangan lupa bahagia Have a nice travel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax